Di Indonesia, perjanjian pranikah merupakan hal yang masih menjadi kontroversi. Ada yang setuju demi kesejahteraan kedua belah pihak jika perkawinan bermasalah, tapi ada yang tidak setuju karena perjanjian ini seperti mempersiapkan perpisahan. Perjanjian yang diadakan sebelum pernikahan dilangsungkan itu biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami ataupun istri. Tujuan perjanjian pranikah dan apa yang dapat diperjanjikan segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perjanjian pranikah ini hal yang sering dilakukan atau biasa dilakukan oleh selebriti Hollywood. Di antara para publik figur dunia, ternyata ada yang membuat perjanjian pranikah dengan nilai fantastis. Berikut tujuh perjanjian pranikah tergilah selebriti Hollywood versi on the spot. Yang pertama adalah perjanjian pranikah antara aktris cantik Nicole Kidman dengan penyanyi Kate Urban. Perceraian yang sempat membuatnya terburuk, ternyata tak membuat artis peraih Academy Award di film The Hours itu trauma akan pernikahan. Pada April 2006, Nicole menikah dengan Kate di Sydney. Sayangnya, penyanyi berusia 48 tahun itu mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Sepanjang pernikahan mereka, Nicole memang setia membantu suaminya untuk lepas dari kecanduan alkohol dan narkoba. Sampai-sampai, Nicole sendiri yang mendaftarkan pria peraih Grammy Award untuk kategori musik uptree tersebut ke salah satu rehabilitasi narkoba yang sering menemani dia di sana. Sebelum menikah, mengingat perjuangan keras Kate untuk lepas dari ketergantungan narkotika, pengacara Nicole menyarankannya untuk membuat perjanjian pranikah yang akan mendukung perjuangan keras Kate. Karena itulah, pasangan asal Australia itu sepakat bahwa Nicole Kidman akan membayar 640 ribu dolar per tahun atau sekitar 8,3 miliar rupiah selama mereka menikah. Namun perjanjian itu berlaku jika Kate Urban benar-benar tidak memakai narkoba lagi. Sempat menjadi divo muda Britney Spears yang terkenal dengan lagu Baby One More Time ini memiliki kekayaan yang ditaksir mencapai 500 juta dolar atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Setelah sukses menjadi penyanyi sejak 1999, Britney juga menginvestasikan kekayaannya ke sejumlah perusahaan makanan cepat saji ternama, minuman bersoda terkenal di dunia, hingga menanam modal di Google, Visa, dan situs Facebook. Tak mengherankan, manajer dan keluarganya sangat melindungi hatna Britney. Termasuk sehar penyanyi berusia 33 tahun itu akan menikah dengan Kevin Federline, seorang penari. Britney mengaku sebenarnya tidak menginginkan perjanjian peranikah, namun orang-orang terdekat dan mendesak sang bintang untuk melakukan hal tersebut. Manajer dan juga keluarganya pun sampai kucampur mengatur perjanjian peranikah Britney Spears. Pada akhirnya, Kevin Federline menerima 1 juta dolar atau sekitar 13 miliar rupiah setelah percaraan pasangan kontroversi itu di usia kedua perkawinan mereka. Cantik, memiliki kualitas suara yang luar biasa, populer di dunia, dan kaya raya. Rasanya sulit bagi pria manapun meninggalkan seorang wanita seperti Beyonce Knowles. Mantan anggota grup Destiny's Child ini menikah dengan penyanyi sekaligus pencipta lagu terkenal Jaycee pada 4 April 2008. Sebelum menikah, tiduannya memang sudah terkenal sebagai artis yang sukses dan memiliki harta melimpah. Walau pasangan Judset itu mengaku tak berniat sedikitpun untuk bercerai, namun Beyonce dan Jaycee tetap melakukan perjanjian peranikah. Perjanjian itu berisi bahwa pelantun Crazy in Love tersebut akan mendapatkan 1 juta dolar atau sekitar 13 miliar rupiah setiap tahun jika sang diva menikahi Jaycee. Jadi, di usia ketujuh pernikahan keduaannya di tahun 2015, Beyonce telah mengantongi 7 juta dolar atau sekitar 91 miliar rupiah. Jadi, semakin bertambah usia pernikahannya, Beyonce bisa mengumpulkan pundi-pundi sangat banyak. Selanjutnya adalah perjanjian peranikah dua bintang Hollywood, yaitu pasangan elit Tom Cruise dan Kathy Holtz. Saat mengumumkan cintanya pada Kathy, aktor film Mission Impossible itu sampai melompat-lompat di atas sofa pada acara bintang-bintang opera show. Tom dan Kathy kemudian menikah di Italia pada 2006 setelah dikarunyai seorang putri. Sebelum resmi menjadi suami istri, pasangan berbeda usia 16 tahun itu membuat perjanjian peranikah. Dalam perjanjian itu tertulis, selama menjalankan pernikahan, pemeran Joey Potter dalam seri TV Dawson Creek tersebut mendapatkan 3 juta dolar atau sekitar 39 miliar rupiah setiap tahunnya. Sepertinya hal itu bukan masalah untuk Tom yang memiliki kegayaan 250 juta dolar atau sekitar 3 triun rupiah. Setelah 6 tahun mengarungi baterah rumah tangga, pasangan ini memutuskan bercerai. Diperitakan bahwa penyebab perceraian itu karena Kathy Holmes ingin melindungi Suri, putri sembahkawa yang mereka, jadi ajaran Scientology yang dianut Tom Cruise. Aktris Dennis Richards menikah dengan aktor Charlie Sin pada 15 Juni 2002. Namun sayang keduanya gagal mempertahankan pernikahan mereka hingga harus berakhir pada 2006. Sebelum keduanya menjadi satu, pasangan yang bertemu semasa syuting film komedi In The Path and Good Advice itu telah membuat perjanjian peranikah. Dennis akan mendapatkan 4 juta dolar atau sekitar 52 miliar rupiah jika Dennis bisa membuktikan bahwa sang suami Charlie Sin berselingkuh dalam masa pernikahan mereka. Namun kenyataannya, perpisahan dua bintang Hollywood ini terjadi dengan alasan perbedaan yang tak teratasi di antara keduanya. Setelah mereka bercerai pun, perselisihan di pengadilan tidak usai. Charlie merasa keberatan atas tunjangan setiap bulan sebesar 625 juta rupiah bagi kedua anaknya yang dibebankan kepada dirinya. Pernikahan aktor dan aktris Hollywood Michael Douglas dan Catherine Zeta Jones adalah salah satu rumah tangga selebritis yang dianggap paling langgang. Mereka menikah pada tahun 2000. Sayangnya di 2013, pernikahan keduanya diberitakan terancam percanaan. Walaupun masih terikat pernikahan, namun keduanya telah tinggal secara terpisah. Sebelum Michael dan Catherine mengikat janji suci, keduanya membuat perjanjian peranikah. Jika Catherine mengetahui Michael berselingkuh di belakangnya, Catherine akan mendapatkan 2,8 juta dolar atau sekitar 36,4 miliar rupiah setiap tahunnya. Selain itu ada juga bonus 5 juta dolar atau sekitar 65 miliar rupiah untuk artis film The Mask of Zorro tersebut. Ngabarnya, rupa tangga mereka retak bukan karena perselingkuhan, melainkan gara-gara penyakit yang sempat diderita keduanya. Michael Douglas sempat mengerita kanker, sedangkan Catherine Zeta Jones mengalami kelainan bipolar yang membuatnya harus menjalani perawatan khusus. Stres yang mereka alami ternyata beribas pada pernikahan pasangan tersebut. Yang terakhir dan paling fantastis adalah Edric Conwoods atau dikenal dengan nama Tiger Woods. Merupakan pegolf asal Amerika yang ditakuti di lapangan golf. Dia sukses mencetak ratusan prestasi di dunia, hingga kekayaannya disenyalir mencapai 1,152 triliun rupiah. Tak heran, Tiger Woods menjadi atlet terkaya di dunia. Tapi sayang, kesuksesan-kesuksesannya itu tak diikuti keberhasilan mempertahankan rumah tangganya. Atlet berdarah campuran Amerika, Afrika, dan Thailand ini pernah menikah dengan Ellen Nogren yang berprofesi sebagai model sejak tahun 2004 hingga 2010. Wanita asal Sweden itu memutuskan bercerai dengan Tiger Woods setelah ia tak kuat lagi dengan ulasan suami yang suka berselingkuh. Pada akhir 2009, di saat usia pernikahan mereka masih berusia 5 tahun, pria berusia 40 tahun itu mengaku telah berselingkuh dengan ratusan wanita. Sebelum Tiger Woods dan Ellen Nogren melangsungkan pernikahan, mereka telah membuat perjanjian peran nikah dengan nilai fantastis. Pasangan itu sepakat bahwa Ellen akan menerima 20 juta dolar atau sekitar 260 miliar rupiah jika pernikahan mereka bertahan paling tidak selama 10 tahun. Namun kenyataannya, Ellen menginginkan perjanjiannya dengan Tiger Woods ditulis ulang. Pada akhir dari drama percayaan pasangan telah dikarunai dua orang anak itu, Ellen Nogren berhasil mendapatkan 750 juta dolar atau sekitar 9,750 triliun rupiah. Pemirsa telah tujuh perjanjian peran nikah tergila selebriti Hollywood versi on the spot.